Dinas Karsipan dan Perpustakaan atau Dinarpus Kota Pekalongan akan kembali menggelar pelatihan keterampilan bagi masyarakat di tahun 2022 ini Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinarpus Kota Pekalongan melalui Sekretarisnya Dede Umihani Dede menyampaikan bahwa pelatihan bagi masyarakat pertama kali dilakukan di tahun 2020 yang mana dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 Dalam pelaksanaannya pelatihan yang digelar disambut antusias oleh masyarakat diantaranya pelatihan beauty class, pelatihan hidroponik, pelatihan boga, dan pelatihan handicraft Terbukti setiap gelaran pelatihan target kuota selalu penuh sebelum batas akhir pendaftaran Untuk itu, di tahun 2022 ini Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan akan kembali menggelar pelatihan bagi masyarakat yang direncanakan akan digelar pada triwulan ke-2 2022 dengan tema pelatihan akan menyesuaikan kondisi saat ini Dede menambahkan pelatihan ini juga sebagai upaya di Narpus Kota Pekalongan untuk dapat menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke Perpustakaan Daerah Kota Pekalongan Dari masyarakat mari kita datang ke perpustakaan, layanan sudah kita buka Terus dari, apa ya, ada beberapa langkah-langkah yang kita gunakan agar masyarakat bisa mengakses layanan di sini Kintana Ahna, Batik TV, melaporkan